Intro Halo kawan kulturasi, hari ini kita ada di mana? Di Arca Jokodolok Nah, Arca Jokodolok ini tepatnya ada di tengah kota Surabaya, di deketnya Taman Aksari Sebenarnya ya, kalau Jokodoloknya sendiri itu representasi dari Raja Kertanegara Raja Kertanegara itu raja terakhir dari Kerajaan Singosari Nah, kenapa kok Jokodolok yang jadi sebutan dari Arca ini? Jadi, kalau ngeliat-ngeliat itu dulu ditemukannya di situs yang deket dengan Kayudolok namanya Nah, karena ini kemudian berupa pria ya, laki-laki, sehingga disebut Joko Karena ditemukan di deket Kayudolok, maka disebut dengan Jokodolok Tapi sebetulnya, ini tidak namanya atau bukan merepresentasikan dari pribadi yang punya nama Jokodolok Tapi dia merepresentasikan dari Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singosari Oh iya, menurutnya kalau gak salah ada cerita juga Kalau sebetulnya Arca-Arca ini tidak ditemukan di sini ya, di tempat lainnya? Iya, di Trawulan, jadi beberapa Arca-Arca ini yang bisa kasih ini mas, lihat-lihat mas Siap kak Ini teman-teman kita tolong nanti kalau ada saya, ada yang salah Boleh dikasih tahu ya gitu Karena saya hanya menyampaikan dari apa yang saya baca Dan referensi-referensinya sudah saya lihat Mungkin ada salahnya atau ada kelirunya Nanti boleh teman-teman kasih pemenang Nah, kayak yang kecil-kecil ini Trawulan ya, Trawulan itu di Kerajaan Majapahit Jadi kalau Kerajaan Singosari ini umurnya lebih tua dari Majapahit Nah, yang bisa kita lihat di tengah itu, itu Arca Jokodoloknya Yang merupakan representasi dari Raja Kertanegara itu di jaman Singosari Singosari, Raja terakhir Singosari Oh iya, ini kan tempat, salah satu tempat ya Suci atau digunakan untuk berdoa Sedangkan menurut seperjayaan atau ajaran Siwa, tempat yang digunakan untuk berdoa Itu selalu ada duara pala Apa sih itu mbak, duara pala? Duara pala itu kayak begini Mas Norik, ini bisa lihat Ini adalah patung-patung kecil duara pala ini Itu kalau menurut kepercayaan siwa Itu digunakan untuk menjaga candi Atau tempat ibadah Istilahnya kalau sekarang itu kayak tolak balak gitu Jadi diwa ini adalah untuk menghindarkan tempat yang suci atau yang disakralkan itu dari sesuatu yang buruk Jadi ini selalu ada diwa yang menjaga Jadi khususnya di kepercayaan siwa Di jaman Singosari juga banyak sih harusnya kita bisa temukan yang seperti ini Itu ada di bangunan-bangunan yang disakralkan candi atau tempat ibadah seperti itu Kalau ini ya, ini pas dua ini untuk menjaga representasi dari raja terakhir Singosari Yaitu raja Petang Ini adalah dua duara pala di kaseh segi Di Arca Jogodolog, Suratasi Teman-teman ini patuhnya membuat apa ya, istilahnya tuh damai, tenang gitu rasa Kalau ada di sekitar sini ya, mungkin auranya tuh sangat positif sekali dan sering dikunakan untuk hal-hal yang baik Sehingga siapapun yang datang kesini tuh hawanya selalu enak gitu loh Kayak semacam dekat sekali gitu ya dengan alam ya Terus ini juga sebilir-sebiliran Angin, jadi bikin betah disini Nah, selain itu ini adalah yang unik ya yang ingin kita bagi sama teman-teman semuanya Itu di bawah Arca, ya termasuk bagian dari Arca Itu ada tulisan-ulisan kuno Mungkin Mas Kure bisa muka kesini Nah, ini Mas bisa dilihat Jadi ini aksara yang kuno yang dipahat langsung di batunya Keren banget ini Dan sampai hari ini pun para sejarawan atau arkeolog itu masih belum bisa membaca secara keseluruhan Mereka hanya bisa menerjemahkan kayak kata per kata gitu loh Ya, tapi pada intinya yang dari yang kure kita terjemahkan itu adalah tentang kehidupan Tentang bagaimana kita dengan sekusta, tentang kehidupan Nah, ini bisa dilihat nanti Mas Ini melingkari Arca Jogodolognya ya Dari depan sampai belakang Keren banget sih kalau menurut saya Ini bahasa Sansekerta ya, Kak? Kayaknya ini sesuatu yang lebih tua dari Sansekerta Menurut saya baca-baca ya Ya, itu kalau misalnya Sansekerta seharusnya para sejarawan dan arkeolog itu bisa mengartikan ya Karena masih ada ahli yang bisa menerjemahkan bahasa Sansekerta Ini adalah sesuatu yang sepertinya lebih tua Itu tadi teman-teman yang namanya Arca Jogodolog Nah, setelah kita explore memang banyak banget ya Hal yang kita baru tahu tentang apa sih Arca Jogodolog itu Nah, kayaknya nih Mbak Ira itu ada sesuatu yang ingin disampaikan ketika tadi masuk ke dalam itu Hawa apa sih Mbak yang dirasain? Nah, hawanya tejuk karena mungkin banyak pohonnya juga Terus rasanya itu kayak enak ya Mungkin karena tempatnya untuk tempat berdoa juga Nah, di sini juga angin itu selir-selir mungkin karena banyak pohonnya ya Di atas itu pohonnya tinggi-tinggi dan rindang seperti itu Terus itu juga pertama kalinya saya ke sini Mbak Iya, pertama kalinya Kalau memang kita melihat tempatnya ya Itu banyak orang-orang yang juga beribadah di sini Melakukan ritual ya sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing Itu memang hawanya menarik orang untuk bermeditasi mungkin ya Yang lebih tepatnya ya Jadi untuk di sini meditasi kemudian berpikir Terus apa ya, kayaknya pikiran itu jadi tenang gitu lah kalau masuk ke sini Itu sih yang memang kita semua rasakan ketika masuk ke dalam kompleks Arca Jogodologi Jadi ini sesuatu yang menyenangkan banget Dan gak ngira juga kalau ternyata ini ada tepat di kota Surabaya ya Bener-bener di tengah Jadi kalau teman-teman datang ke Surabaya itu ada namanya Gedung Gerahadi Tempat kantornya Gubernur Jawa Timur Itu di depannya ada Taman Apsari namanya Nah, di Taman Apsari itu agak jalan sedikit ke belakang Nanti akan menemukan Arca Jogodologi Dulu cukup ya untuk ulasan tentang Arca Jogodologi Surabaya Betulnya setelah dari Arca Jogodolog ini kan Peninggalan Kerajaan Singosari ya Setelah itu yang membahana adalah Kerajaan Majapahit Mungkin setelah ini kita akan berkunjung ke Kerajaan Majapahit Situs Kerajaan Majapahit yang ada di Tawulan Terima kasih teman-teman semuanya Sampai ketemu di kunjungan kita berikutnya Salam kulturasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih